Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Wardi Candil apa kabar sahabat semua semoga kalian semua baik, sehat dan yang sedang menjalankan bisnis usahanya semoga diberikan kelancaran amin oke di video kali ini saya akan membuat pizza mini bisa dijual, bisa juga untuk cemilan cara pembuatannya mudah modalnya juga murah untuk yang ingin nambahin usahanya semoga video ini bisa jadi inspirasi tambahan buat teman-teman semua selanjutnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe bantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi karena berkat kalian lah channel ini bisa berkembang dan saya bisa semangat untuk membuat videonya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya oke tidak usah berlama-lama yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya oke semua nah ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pizza mini ya tapi bagi kalian yang mau dibikin usaha tidak harus memerlukan semua bahan yang ada disini ya nah kita perkenalkan satu persatu bahannya disini ada 250 gram tepung terigu yang berprotein sedang atau segitiga biru dan ini ada permipan ya untuk pengembangnya kita gunakan permipan yang sasetan ini ini lebih bagus ya hasilnya akan benar-benar bisa mengembang dan disini ada 2 sendok makan minyak sayur kalian bisa ganti menggunakan mentega juga disini ada gula pasir saya gunakan gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan oke selanjutnya saya menggunakan 2 buah sosis nanti ini sosisnya kita iris-iris ya dan ini ada keju keju yang saya parut ya saya gunakan keju kiloan yang murah jadi kalau kita mau dibikin usah kita gunakan bahan yang lebih murah aja nah ini ada cabai paprika ya ini saya beli seharga 3000 rupiah satu bijinya kemudian ini ada bawang bombay bawang bombay juga saya beli seharga 3000 rupiah nah kedua bahan ini tidak akan terpakai semua ya untuk 250 gram terigu itu nah ini nanti saya akan tambahkan keju mozzarella kawai yang kemarin saya buat ya ini masih banyak sisanya jadi saya akan tambahkan menggunakan keju mozzarella yang kawainya dan untuk toppingnya disini ada mayonnaise ya saya beli mayonnaise yang ini yang dibungkus ini yang di kiloan ini ini lebih murah juga saya akan menggunakan saus tomat nah ini saus tomat ya jadi biar rasanya tidak pedas kalau kalian ingin rasanya pedas bisa menggunakan saus yang laba ya oke nah ini semua bahan yang kita perlukan oke kita langsung aja ke cara pembuatannya oke yang pertama kita sediakan wadah yang lebih besar ya ini kita masukkan terigunya yang sebanyak 250 gram oke nah tadi ada yang belum saya sebutin ya nah ini ada air kita gunakan air hangat sebanyak 200 ml atau secukupnya ya sampai seadonan kalis lalu kita masukkan gula pasirnya kemudian ini 1 sendok teh permipan kemudian kita aduk dulu ya kita aduk dulu hingga tercampur semua nah selanjutnya kita kasih air ya kita kasih air atau kita beri air sedikit-sedikit kita aduk oke kita tambahkan lagi airnya kita masukkan aja semua ya ini airnya sebanyak 200 ml eh 200 ml nah ini saya akan aduk menggunakan tangan ya jangan lupa kalau kalian menggunakan tangan dicuci dulu tangannya ya biar bersih oke kita aduk menggunakan tangan kita aduk hingga adonan kalis oke nah ini udah jadi adonannya ya kita masukkan minyaknya oke kita kasih minyak yang sebanyak 2 sendok makan lalu kita aduk lagi ya kita aduk hingga adonan tercampur semua minyaknya oke ini adonannya sudah jadi ya nah adonannya sudah kalis jadi jangan sampai nempel ke tangan ya kalau nempel ke tangan berarti tinggal ditambahin aja teribunya oke untuk langkah selanjutnya ini kita bagi 2 ya kita bagi 2 dulu saya akan bikin menjadi kecil ya ini dibagi 4 kemudian kita bagi 2 lagi kita bagi 2 lagi nah kita co-in disini ya nah jadi caranya begini ya biar pas ukurannya nah ini semuanya jadi 15 ya 1 2 3 1 2 3 4 5 5 x 3 15 jadi 15 buah oke sekarang kita bikin ya kita bikin kita memplei aja seperti ini biar gepeng tengahnya ya maksud biar gepeng tengahnya ini penting tengahnya buat diisi ya oke kemudian kita kasih keju nah saya ini menggunakan keju mozzarella ya jadi kalau untuk jualan tidak harus menggunakan keju mozzarella ya kalian cukup menggunakan sosis saus itu cukup ya oke kemudian kita kasih sosis dan kita kasih bawang bombay nah ini bawang bombaynya ya lalu kita kasih cabai paprika nah ini cabai paprika-nya saya iris kecil-kecil ya sama bawang bombaynya juga saya iris kecil-kecil oke jadi seperti ini ya kalau seperti ini kita simpan di loyang nah loyangnya jangan lupa memakai diolesi dulu mentega ya oke kita bikin sekali lagi kita gepengin lagi seperti ini ya kita tinggal tekan aja tengahnya nah ini kan menjadi hasilnya bulat ya kemudian kita kasih keju mozzarella kalau untuk dijual seribuan tidak usah ya tapi ini juga mozzarella-nya mozzarella KW ya saya buat sendiri ya jadi yang murah ya jadi ini bisa kita jual dengan harga 2000 rupiah dijamin pas diuntung ya oke kita kasih lagi ini bawang bombay nah menurut saya bawang bombay juga murah ya soalnya dipakainya cuma sedikit hanya buat variasi doang kita kasih lagi cabai hija nya eh cabai hija taprikanya oke nah seperti ini kita lakukan seterusnya sampai adonan habis seperti ini ya kita sampe simpan di loyang oke ini udah ini jadi ya kita kuruduin keju ya kita tambahin keju jangan terlalu banyak yang penting asa ada aja oke kita masukkan kejunya ya jadi ini bahannya benar-benar pada murah ya saya beli keju yang di kilo sosisnya yang murah dan ini untuk bawang daun eh bawang daun bawang apa bawang bombay sama hitunya ya sama cabai taprikanya itu gak bakal kepakai semua sebab yang dipakai juga cuma sekecil-kecil ini ya oke ini sudah jadi sekarang sebelum kita kasih topping saos sama mayonaise kita bakar dulu ya saya akan bakar menggunakan oven oke ini ovennya udah panas ya tapi jangan khawatir bagi kalian yang tidak mempunyai oven kalian bisa menggunakan peplone ya jadi kalian bakarnya menggunakan peplone bisa ya oke kita bakar tunggu 15 sampai 20 menit nih teman-teman sisanya masih banyak ya jadi jangan khawatir rugi ya bawang bombaynya saya potong sebelah aja ini sisanya masih banyak ya dan ini cabai hijaunya pun saya gunakan cuma seperempatnya ya dari 15 buah bisa bisa mini jadi cabai hijaunya saya pergunakan cuma seperempatnya oke oke baik nah ini udah 20 menit sekarang kita angkat aja ya nah udah jadi ya sekarang tinggal dikasih topping nah ini bisa sosisnya eh bisa mininya sudah jadi ya sekarang saya akan kasih mayonaise nah ini kasih mayonaise seperti ini ya oke sekarang saya akan kasih saus tomat ini saus tomat ya kita kasih saus tomat agar lebih mantep lagi oke ini udah jadi ya sekarang kita cicipi oke kita ambil satu yang ini ya oke rasanya mantap tuh ya mayonaise nya ada ya saya akan cicipi hmm pokoknya rasanya mantap sekali ini bisa kita jual dengan harga seribu atau dua ribu rupiah ya kalau kalian mau jual seribu rupiah kalian cukup menggunakan keju tidak usah menggunakan keju mozzarella ya oke mudah-mudahan bermanfaat yang mau dibikin usaha semoga usahanya sukses terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati